Intro Seorang pelaku residivis kasus narkoba yang baru beberapa bulan keluar penjara Kembali harus mendekam di balik jeruji besi usai dirinya ditangkap oleh anggota unit 3 Satres Narkoba Forestapus Palemba Pelaku bernama M. Emir Yunika, 32 tahun Warga Jalan Demang Lebar Daun, Lorong Serumpun, Kelurahan Bukit Baru, Kejamatan Ilir Barat 1 Palembang Dirinya ditangkap usai menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat beruto 1.193 gram Kapol Restapus Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono, didampingi kasat narkoba Kompol Faisal B. Manalu Dan kanit unit 3 Ibda Muhammad Edi Zurkanain Mengatakan ditangkapnya pelaku berawal dari adanya laporan masyarakat yang dimana Ada transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Kol Ahmad Badarudin, Kejamatan Bukit Kecil Palembang Diterangkan Kombes Pol Haryo Usai berhasil menangkap pelaku dan barang bukti Anggota Satres Narkoba melakukan pengembangan Kemudian dari keterangan pelaku di hari yang sama Anggota langsung menuju lokasi kedua Yang berada di Jalan Perumahan Geria Rizki Borang Kecamatan Mariana Kabupaten Baino Asin, Sumatera Selatan Di lokasi tersebut menurut Kombes Pol Haryo Anggota menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu Yang dibungkus plastik warna hijau merek Kuan Yin Wang Seberat 1.054 gram Atas penemuan tersebut Satres Narkoba Florestables Palembang Berhasil mengamankan jenis sabu-sabu dengan total 1.193 gram Selain itu di lokasi kedua juga anggota mengamankan barang bukti Satu buah paper bag merek Hagia Sophia warna hitam Satu buah bal plastik klip bening Satu buah timbangan digital Satu buah kotak silver Satu buah pipet yang ujungnya runcing Dan satu buah sendok plastik warna putih Atas ulangnya tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 Atau pasal 112-2 UURI nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dengan anjaman hukuman seumur hidup Atau di atas 20 tahun penjara Masih kata anggota Polri dengan lambang melatih tiga dipundaknya Dari pemeriksaan mendalam terhadap pelaku Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut berasal dari luar negeri Yang masuk ke provinsi Riau dan masuk lagi ke wilayah Sumatera khususnya kota Palemba Di tempat yang sama pelaku MMR Unika mengaku terpaksa mengedarkan barang haram tersebut Karena didesak kebutuhan ekonomi Terima kasih kalian Sore hari ini kita rilis Terkait pengutaman kasus A13 Dari sabu Yang bengarja Kita Mencari waktunya Kata penangkapan ini Pada kata 14 Oktober Tahun 2024 Pada hari semen Kami mencoba pengembangan kasus tersebut Hingga kemarin Ternyata Penguapan yang telah kita lakukan Mengalami Sak dan jalan Artinya Atas kasus yang kita rambat Penangkapan tata 14 Oktober tahun 2017-20 Tidak memulai Dengan kata kalian yang seru hati Sebagai menangkapan kesampaikan Pada tanggal 14 Oktober tahun 2024 Tim Satuan Saksenakubah Saksenakubah Telah melakukan pengembangan Dan penangkapan Tersangka Atas nama Emil Unico Bim Sobjartoni Kebetulan yang pesatukan ini adalah Warna Kota Kualimbang Warna Kota Kualimbang Yang tinggal dirusun Di Kota Basile Yang lagi Yang bersambutan adalah Warna Kota Kualimbang Yang tinggal Di Rusun 16 Kilit Belakang Tim Saudara M. Emil Unico Adalah Residivis Atas kasus Yang salah Dimana Yang bersambutan Terakhir pada tahun 2022 Pertah Dinyatakan Sebagai Tertidana Kasus Narkotika Dan pada tangan Tepat Tepat Semarin Mata Sokot Pertahun 2024 Pukul 17.30 Yang bersumpah Kembali kita Lakukan penangkapan Dan kita Lakukan penitaan Barang bukti Yang ada Di TKP TKP Pertahun Dekat-dekat Memutahui Pada saat Kami melakukan penangkapan Tim Satwa Pertahun Senggakoba Telah Mengatakan 1,39 Satu Yang kemudian Seiring dengan Penangkapan Tersebut Kami menemukan Pertunjuk Dan kami Kembali Yang pada Akhirnya Kami Atau tim Meluju Ke Jalan Bilyaris Di Borat Perumahan Jasaan Keregensi Yang berada Di Turan Pahalian Kejamatan Bayangasin Di TKP Tersebut Dan terhadap Sebuah rumah Kontrakan Rumah Kontrakan Yang belum Selesai Yang Protahun Dijadikan Sebagai Tempat Penyimpanan Tempat Penyimpanan Komitasi Sabu Dan setelah Kita Melakukan Pembedahan Kita Menemukan Kurang Lebih 1,054 Dengar Kasudan Yang Selamat Atas Penyimpanan Dibuat TKP Tersebut Kami Mencoba Memurai Memurai Atas Akta Pemilektual Sebagai Pelaku Tindak Bidana Yang Beratai Dan Ternyata Sebagai Mana Sebelumnya Kasus Narkotika Memiliki Sistem Tertutus Dari Bidahan Kami Demikian Kami Sudah Menidentifikasi Beberapa Barang Biduat Pelang Ketaraukan Pemintaan Dan Kami Menemukan Satu Simbol Tanda Atas Pengirim Biduat Tindakan 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 Biduat Tindakan 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 Terima kasih.